9 Star Hegemon Body Arts Season 502, Persetan Mendengar kata-kata Long Tian Rui, Long Chen terdiam beberapa saat, pria ini datang lagi, dan dia terlalu malas untuk menjawabnya. Long Tian Rui cantik, tapi dia sombong, dan sepertinya tidak ada yang memandang rendah dirinya. Bahkan jika dia mencari pasangan, itu hanya untuk membiarkan generasi penerus yang lebih kuat. Mengenai perasaan, dia sepertinya tidak memiliki konsep ini sama sekali. Jangan katakan itu, Long Chen tidak menyukai Long Tian Rui, bahkan jika dia menyukainya, dia tidak dapat menerima karakter seperti ini. Long Tian Rui sekali lagi mengulurkan cabang zaitun ke Long Chen. Dapat dilihat bahwa Long Tian Rui sangat optimis tentang Long Chen, dan banyak orang yang iri pada Long Chen. Namun, beberapa orang iri. Orang-orang ini adalah Ye Ling Kiao dan Zhao Qing Tian. Bahkan Jiang Wuang, yang berada di keluarga Jiang, mau tidak mau menunjukkan sedikit kecemburuan di matanya. Jangan cemburu, kesempatan yang kamu perjuangkan dengan keras tidak ada artinya di hadapannya, dia tidak tertarik sama sekali. Feng Fei memandang Jiang Wuang dan berkata. Jiang Wuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tahu, tapi hati saya merasa tidak bahagia. Sejujurnya, saya sangat ingin bersaing dengan Long Chen. Saya ingin melihat apa yang dia kuasai dan mengapa Anda sangat memujanya. Dan Long Tian Rui sangat menghargainya. Wajah Long Zi Wei membeku saat mendengar kata-kata Jiang Wuang. Orang ini juga akan menantang Long Chen, jadi sepertinya agak tidak pantas baginya untuk tinggal di sini. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Bertarung melawan seseorang dengan kekuatan yang sama sepertimu sedang berlatih, dan melawan monster seperti Long Chen adalah kausan. Itu tidak layak. Feng Fei menggelengkan kepalanya. Jiang Wuang tersenyum pahit, kata-katamu penuh provokasi. Apakah Anda tahu bahwa saya seorang pria, dan saya juga orang yang sangat kuat? Ya, tapi aku juga tahu bahwa kamu memiliki satu hal lebih dari mereka. Kata Feng Fei sambil tersenyum, mengacu pada Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao oleh mereka. Apalagi, Jiang Wuang sedikit terkejut. Sedikit lebih bijaksana, Feng Fei memberi isyarat dengan tangannya. Jiang Wuang berkata, terima kasih atas pujian Anda. Tidak, Anda mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang-orang bodoh. Tiba-tiba Jiang Wuang bereaksi, ini bukan untuk memujinya. Dia sedikit lebih bijaksana daripada orang bodoh. Artinya, dia hanya sedikit lebih kuat dari orang bodoh. Oke, puaslah. Karena ku pikir aku sedikit lebih pintar darimu. Feng Fei tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Feng Fei, Jiang Wuang merasa sedikit lebih nyaman. Dia memandang Long Chen dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Bagaimana dengan dia? Dia. Wajah Feng Fei agak aneh, kebijaksanaannya terkadang sangat tinggi. Gestur Feng Fei sebelumnya adalah dengan ibu jari dan telunjuknya, panjangnya hanya setengah inci, sementara Long Chen memberi isyarat dengan dua tangan, dengan lengan direntangkan, terpisah tiga kaki. Jiang Wuang tidak bisa menahan perasaan kesal, bukankah ini kutukan. Tetapi dia mendengar kuncinya dan bertanya, bagaimana dengan kadang-kadang. Oh. Feng Fei menyetukan tangannya dan memandang Jiang Wuang. Jiang Wuang berkata, apa maksudmu? Feng Fei berkata, hanya saja dia tidak memiliki kebijaksanaan. Orang ini tidak takut dengan kebijaksanaannya, tetapi dia takut dia memiliki otak yang tidak berotak. Begitu dia tidak punya otak, sesuatu yang besar akan terjadi. Orang ini tidak bisa dipahami, tidak hanya kekuatannya tetapi juga idenya. Terkadang dia sepintar rubah, terkadang sebodoh keledai. Jadi, saya tidak ingin Anda berkonflik dengannya, karena tidak ada yang tahu apakah dia orang bijak atau orang gila saat itu. Petik 2. Long Ziwei tertegun di sampingnya. Dia telah berhubungan dengan Long Chen begitu lama. Pada awalnya, dia pikir dia secara bertahap melihat Long Chen, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia semakin tidak bisa dipahami oleh Long Chen. Feng Fei sebenarnya tidak membiarkan konflik Jiang Wuang dengan Long Chen, dan bahkan menunjukkan bahwa Jiang Wuang bukanlah lawan Long Chen. Wuang, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Tiba-tiba Feng Fei berkata dengan wajah serius. Jiang Wuang terkejut, kamu bilang. Sebagai murid dari keluarga Jiang, apakah kamu setia kepada Patriark atau keluarga Jiang? Feng Fei bertanya. Apakah ada perbedaan? Jiang Wuang bertanya dengan bingung. Tentu saja, untuk setia kepada keluarga Jiang, Anda perlu memikirkan masa depan keluarga Jiang, dan setia kepada Patriark berarti mematuhi Patriark. Tampaknya tidak ada bedanya, tetapi jika suatu hari, pilihan Patriark salah, dan keluarga Jiang dalam bahaya, bagaimana Anda akan memilih? Feng Fei berkata. Ini. Jiang Wuang tertegun. Feng Fei tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda, jangan terlalu serius. Sementara Feng Fei dan Jiang Wuang berbisik, ada tiga orang di lapangan, menatap Long Chen tanpa berkedip. Salah satunya adalah Long Tian Rui, yang lainnya adalah Zhao Qing Tian, yang lainnya adalah Ye Ling Kiao, yang di depan masih menunggu jawaban Long Chen, sedangkan dua yang terakhir memiliki niat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik Long Chen kapan saja. Berkeping-keping. Long Chen terlalu malas untuk menjawab Long Tian Rui, tetapi dia tidak menyangka dia masih berdiri dengan bodoh, seolah dia tidak akan pergi jika dia tidak menjawab. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk menerimamu? Saya tidak dapat menerima hal semacam ini, dapatkah Anda memahami ini? Long Chen benar-benar tidak punya pilihan selain menjadi serius. Long Tian Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti, mengapa semua orang mati-matian berjuang untuk kesempatan ini, tetapi Anda tidak menghargainya. Anda tahu? Saya berjanji bahwa di turnamen elit ini, jika ada yang bisa mengalahkan saya, saya akan menikah dengannya gelombang. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan saya, saya akan memilih yang terkuat untuk menjadi pengikut saya, dan saya dapat menyelamatkan Anda begitu banyak masalah. Mengapa Anda tidak tahu cara menghargai? Petik 2. Long Tian Rui mengerutkan kening, dia sepertinya tidak tahu mengapa hal yang begitu baik jatuh di kepala Long Chen, mengapa dia menolak. Long Tian Rui mengatakan ini, orang kuat yang hadir terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini, dan saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao ingin membunuh Long Chen. Penampilan Secara emosional, mereka semua untuk Long Tian Rui, dan Long Tian Rui tampaknya tidak optimis tentang mereka. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertindak, tetapi langsung memberikan kesempatan kepada Long Chen. Bagi mereka, itu hanyalah penghinaan besar. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika kedua orang ini sangat membenci diri mereka sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku sudah punya banyak istri di rumah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak keberatan. Long Tian Rui berkata dengan tenang, saya hanya perlu mencapai tujuan saya. Anda tidak keberatan, tapi apakah saya? Long Chen terdiam, apakah otak orang kuno begitu kaku? Long Tian Rui berkata, saya dapat merasakan bahwa garis keturunan Anda sangat kuat, dan itu yang saya butuhkan, karena ketika segel membuat kesalahan, fungsi tubuh saya akan mulai meredah setelah 100 tahun. Jadi, dalam 100 tahun, pertama-tama saya harus menemukan tujuan yang baik, dan ketika kultivasi saya mencapai batasnya, saya harus melahirkan seorang anak. Petik 2 Sebenarnya, menurutku ada banyak garis keturunan yang kuat di dunia ini. Bagaimanapun, Anda memiliki waktu 100 tahun, jadi jangan khawatir sama sekali. Long Chen membujuk dengan getir. Long Tian Rui memandang Long Chen dan berkata, ku dengar kekuatan ayahmu juga kuat. Jika Anda tidak setuju, saya akan mempertimbangkan untuk mencarinya. Long Chen sangat marah, persetan. Bab 5012, Tanda Darah Kaisar Long Chen pergi dengan wajah muram, Long Tian Rui ini terlalu kejam, dan Long Chen tidak ingin melihatnya sejenak, tetapi sebelum pergi, Long Chen mengatur agar Qin Feng dirawat oleh Lord Tian Xi. Setiap orang telah melihat kekuatan Qin Feng. Di sini, di antara generasi yang sama, hanya keberadaan level Zhao Qingtian yang dapat mengancam nyawa Qin Feng. Yang lain, bahkan jika mereka yang terkuat, hanya bisa bertarung dengan Qin Feng. Meskipun Qin Feng dan Ye Lingkong bertengkar hari itu, kedua belah pihak menderita. Sebenarnya, jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, Ye Lingkong tidak memiliki kesempatan sama sekali, karena Qin Feng tidak akan cukup bodoh untuk melawannya dengan kekerasan, dia dapat menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Alasan mengapa Qin Feng bertarung dengannya hari itu sebenarnya menggunakan dia sebagai batu asah, dengan sengaja menciptakan bahaya, merangsang naluri hidup, merangsang jiwa naga di tubuhnya dengan lebih baik, dan membuat dirinya lebih kuat. Selama Long Chen pergi, saya tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan metode ini, yaitu ketika nyawa seseorang sekarat, atau ketika mereka terluka parah, jiwa naga mereka akan terstimulasi, dengan demikian memperkuat tubuh dan jiwa mereka. Jiwa naga ini adalah eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka memiliki kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak mau membagikannya. Setelah penjelajahan semua orang, mereka menemukan bahwa ada dua cara bagi jiwa naga untuk berbagi kekuatan magis. Salah satunya adalah menjadi lebih kuat dan mendapatkan persetujuan dari jiwa naga. Ada cara lain untuk terluka. Yang terbaik adalah membiarkan diri Anda berada di ambang kematian, dan biarkan jiwa naga merasa bahwa jika Anda tidak menyelamatkan diri sendiri, Anda akan berakhir bersamanya, dan Anda harus membuat Anda lebih kuat. Inilah sebabnya, Qin Feng menjadi sangat kuat selama Long Chen pergi. Nyatanya, semua prajurit darah naga sangat terlatih. Inilah mengapa Qin Feng menjadi lebih kuat, tetapi dalam tim posisi di tengah tetap sama, karena semua orang menjadi lebih kuat. Alasan mengapa Gu Oran mengirim Qin Feng ke sini adalah untuk memberi tahu Long Chen situasi legion darah naga saat ini. Di sisi lain, kekuatan Qin Feng bukanlah yang terkuat di Dragon Blood Legion, tapi dia cerdas dan waspada. Gao, dia mengikuti Long Chen sendirian sebelumnya, jadi dia dikirim ke sini. Setelah mengatur Qin Feng, Long Chen tidak peduli untuk memperhatikan orang lain. Setelah hanya menyapa Feng Fei, dia terus mundur. Dalam retret ini, Long Chen tidak langsung menggunakan darah naga, tetapi pertama-tama menggunakan darah ungu di tangan kirinya untuk memadatkan jimat darah salib, lalu tangan kanannya. Karena pengalaman sebelumnya, semuanya sudah familiar dan selesai dengan cepat, lalu darah naga digunakan. Berdengung. Darah naga gelisah di balik debu naga, tetapi masih menolak untuk bergabung dengan peta bintang darah ungu, apalagi menirunya, sepertinya sangat tahan. Selama tiga hari berturut-turut, Long Chen telah menghabiskan semua jenis metode dan gagal. Long Chen tidak punya pilihan selain meminta saran Qian Kunding. Qian Kunding memberitahu Long Chen bahwa keinginan klan naga sangat dibanggakan. Mereka tidak mengenali mantra lain kecuali kekuatan magis mereka sendiri, dan mereka tidak akan belajar dan berlatih. Jadi, jika Anda ingin darah naga menyalinnya, Anda harus menggunakan kehendak Long Chen untuk menginfeksinya, yang menghabiskan waktu dan pengalaman, dan tidak ada cara untuk menipu. Long Chen tidak punya pilihan selain terus membiarkan Siksue dan darah naga bekerja sama. Saat ini, perbandingannya adalah kesabaran, dan tidak mungkin. Darah naga itu sombong. Pada awalnya, dia bahkan tidak melihat Singhai ungu, dan Long Chen dengan keras kepala melihatnya. Tetapi bahkan dengan kepalanya menghadap ke lautan bintang ungu, ia menutup matanya dan tidak melihatnya. Long Chen hanya dapat menggunakan jiwa dan kemauannya untuk menembusnya, biarkan ia secara bertahap memahami trik ini, dan di dalamnya peragakan perubahan salib di depan dewa kehancuran. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin menggunakan kekuatan, itu hanya akan membuatnya luar biasa. Qian Kun Kaldron meminta Long Chen untuk membangkitkan rasa ingin tahunya terlebih dahulu, dan kemudian membujuknya untuk belajar sedikit. Dengan cara ini, Long Chen lembut dan keras basah kuyuk, waktu berlalu sedikit, dan butuh tiga hari bagi Long Chen untuk berhasil membangkitkan minat darah naga, dan itu bukan peta bintang yang bersedia diukir ulang. Ledakan Namun, setelah mengukir ulang peta bintang, terjadi masalah saat memadatkan jimat darah salib. Jimat salib darah di telapak tangan Long Chen meledak begitu muncul, dan telapak tangan Long Chen hancur berkeping-keping. Saya mencoba belasan kali berturut-turut, tetapi masih gagal, dan tangan saya hancur berkeping-keping. Long Chen harus berhenti, dan Long Chen mulai memanggil Kuali Qian Kun, tetapi Kuali Qian Kun tidak menanggapi sama sekali. Long Chen tahu bahwa Kuali Qian Kun mungkin telah tiba di semacam kuali. Pada saat-saat kritis, jangan diganggu. Tidak mungkin, Long Chen hanya bisa bercinta untuk dirinya sendiri. Long Chen menemukan bahwa meskipun darah naga mulai bekerja sama dengannya, dia selalu merasangkan. Langkah ini selalu sedikit lebih buruk. Long Chen mulai terus berkomunikasi dengan darah naga, dan Long Chen tidak lagi menahan darah naga, memberinya lebih banyak kebebasan. Kemudian Long Chen menemukan bahwa darah naga melonjak di lautan bintang, dan ada naga yang pingsan. Sosok muncul. Long Chen terkejut, bayangan naga tampak begitu akrab, dan sepertinya telah melihatnya di sana, tetapi bayangan naga itu sangat buram, dan hanya garis besarnya yang terlihat samar-samar. Om! Tiba-tiba, telapak tangan Long Chen menjadi panas, dan pola berbentuk naga muncul di tangannya. Di atas gambar naga, sebuah salib muncul, dan kedua pola itu benar-benar tumpang tindih. Panggilan. Tiba-tiba, telapak tangan Long Chen panik, dan kekuatan darah naga dilepaskan secara tak terkendali dalam sekejap. Kemudian, Long Chen tidak tahu mengapa dia memanggil nama. Segel darah kaisar, menyeberang untuk menghancurkan dewa. Dengan suara minuman Long Chen, sebuah telapak tangan keluar, dan riak transparan tiba-tiba muncul di batu latihan, menghalangi telapak tangan. Berdengung. Riak transparan berkedip cepat. Dalam sekejap mata, itu berkedip tujuh kali. Pukulan Long Chen, yang mengumpulkan seluruh kekuatannya, ternyata seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan tirai tipis menghilang. Luar biasa, itu benar-benar mengaktifkan segel kaisar naga. Pada saat ini, desahan Qian Kun ding keluar dari benak Long Chen. Segel kaisar naga, apa itu? Long Chen juga terkejut. Qian Kun Kaul Drone berkata, kamu akan mengerti nanti, sebenarnya, antara langit dan bumi, setiap kekuatan magis-magis yang kuat sampai batas tertentu memiliki nama uniknya masing-masing gelombang apakah itu Han Bintang atau Han dari Darah, semuanya mewakili sejenis energi, tetapi ada sejenis kekuatan yang berada di atas semua hukum. Itulah kekuatan kaisar agung. Awalnya saya masih berpikir bahwa dengan keberuntungan Anda, kemungkinan mengaktifkan segel kaisar naga hanya satu dari sepuluh juta, tetapi saya tidak menyangka Anda benar-benar berhasil. Dengan cara ini, ada jejak energi kaisar di dewa salib Anda, dan penghancuran hukumnya sangat menakutkan. Jika Anda membiarkan telapak tangan Anda menamparkan batu latihan, seluruh gunung akan berubah menjadi debu, dan hakim yang beristirahat di bawah Anda juga akan terhapus dalam sekejap, jadi saya menghentikan Anda melakukan ini. Satu pukulan. Petik dua. Sangat kuat. Longchen menatap tangannya dengan tak percaya, matanya penuh ekstasi. Bab 5013, Tuan Rumah Secara Langsung. Longchen memandang Divine Rune di telapak tangannya yang berangsur-angsur memudar, dan hatinya penuh kegembiraan. Perpaduan antara, salib, dan sosok naga menandakan bahwa jurus ini bukan lagi salib biasa untuk memusnahkan para dewa. Karena di balik gambar ganda tersebut terdapat Rune yang samar, namun terlalu redup untuk dilihat dengan jelas. Tapi di Rune itu, Longchen merasakan nafas yang familiar. Napas ini ada di dunia fana, dan dia merasakannya di tubuh Kaisar Yun Sang dan yang lainnya. Longchen tidak asing dengan segel darah Kaisar, tetapi itu adalah kontak pertamanya di alam abadi. Kamu tahu beberapa hal, aku tidak perlu mengatakan terlalu banyak, dan tidak nyaman untuk mengatakannya. Setelah Anda memadatkan segel darah Kaisar, hubungan Anda dengan orang itu menjadi lebih dekat. Terakhir kali, itu menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk membantu Anda. Selain itu, karena beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, situasinya sulit. Hanya dengan mengolah tanda darah Kaisar Anda dapat dibangunkan sesegera mungkin. Langit dan bumi. Ketika Kian Kun Ding mengatakan ini, hati Longchen bergetar hebat. Setelah pembangkit tenaga listrik klan naga membantunya menyelesaikan krisis, dia kehilangan kontak. Dia tidak tahu mengapa pembangkit tenaga naga tidak berkomunikasi dengannya. Sekarang, mendengarkan arti kata-kata Kian Kun Ding, biaya transmisi daya melalui udara sangat tinggi. Dan Kian Kun Ding menggunakan kata, kebangkitan, untuk mengetahui keseriusan masalah. Meskipun naga yang kuat dan Longchen tidak memiliki nama master dan magang, mereka memiliki realitas master dan magang. Ini adalah perjalanan kultifasi Longchen. Orang yang paling banyak membantunya. Sekarang setelah saya mendengar berita itu lagi, Longchen memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Tanpa diduga, para senior ras naga mendapat masalah karena dia, dan dia menyalahkan diri sendiri. Bagaimana saya bisa membantu? Longchen berkata dengan penuh semangat, dia berharap bisa membantunya sekarang. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak ingin ku katakan, dan jika pria itu mengetahuinya, dia akan menyalahkanku karena berbicara. Dan Anda, sekali lagi, tidak sabar. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum aku mengatakannya. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Anda harus mengontrol salib darah naga untuk menghancurkan para dewa terlebih dahulu. Saat Anda menggunakannya dengan bebas, dan bintang kedelapan Anda juga diaktifkan, Anda dapat menggunakan kekuatan delapan bintang untuk memberi makan kembali segel darah kaisar. Ketika segel darah kaisar Anda kuat, Anda dapat berkomunikasi dengan orang itu lagi. Izinkan saya memberitahu Anda ini, situasinya tidak baik, sangat buruk, dan bahkan jauh lebih buruk daripada saya yang Anda lihat di awal. Langit dan Bumi Ini Jantung Longchen berdetak kencang. Ketika Longchen melihat kuali kiankun, pembangkit tenaga naga terkejut, sehingga Longchen harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Kian Kun Ding pada saat itu dalam keadaan tidur lelap, dengan karat di sekujur tubuhnya, hampir busuk, dan kondisinya sangat buruk, tetapi kian Kun Ding mengatakan bahwa keadaan pembangkit tenaga naga jauh lebih buruk daripada saat itu. Awal Tiba-tiba, Longchen berpikir bahwa ketika pembangkit tenaga listrik klan naga membantunya untuk pertama kalinya, dia berkata bahwa dia akan membuat kesepakatan dengannya, itu akan menyelamatkan nyawa Longchen, dan Longchen akan mengembalikannya dengan nyawanya di masa depan. Tetapi selama bertahun-tahun, itu telah membantu Longchen berkali-kali, tetapi tidak pernah meminta imbalan apapun. Sekarang dia mendengar kian kun Ding mengatakan ini, Longchen merasa sangat tidak nyaman. Oke, simpan saja masalah ini di pikiranmu. Ada banyak hal yang tidak bisa dicapai dengan cepat. Anda perlu makan satu suap sekaligus, dan jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Nah, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah terus meningkatkan kontrol dari Dragon Blood Cross Destroyer. Ini akan sangat bermanfaat bagi praktik dewa pembunuh silang sejati Anda di masa depan. Langit dan bumi. Bagaimana itu bisa dianggap tidak penting? Longchen buru-buru bertanya. Mari kita begini, Cross Extinguishing God Anda saat ini adalah ledakan satu pukulan, dan kekuatan darah Anda telah habis, kan? Kuali kian kun berkata. Ya, tiba-tiba hilang. Kata Longchen. Kian kun kaul drone berkata, ke kontrol tingkat mikro, yaitu, dengan kekuatan garis keturunan Anda saat ini, Anda dapat mengirim seratus salib untuk menghancurkan para dewa. Seratus kali, Longchen tercengang, bagaimana ini mungkin? Ya, ini seratus kali. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa menahannya. Kekuatan supernatural garis keturunan bintang 9 terkenal sesat, dan kesulitannya sangat kuat. Jika Anda tidak dapat melakukan ini, kekuatan-kekuatan bintang tidak akan berfungsi sama sekali. Itu lebih ganas dan luas daripada kekuatan darah naga, dan itu akan meledakan seluruh tubuhmu dalam sekejap. Oleh karena itu, bahkan ketika 9 bintang dan satu kapal berada pada masa paling makmur, para murid seperti pasir di sungai Gangga, tetapi mereka pasti elit di antara para elit yang dapat mengendalikan salib dan menghancurkan para dewa. Mengontrol kekuatan adalah kuncinya. Ini seperti membuka gerbang untuk melepaskan air. Sekarang Anda tidak memiliki gerbang sama sekali. Dengan cara ini, terlalu banyak energi yang terbuang, dan dibuang tanpa tujuan, mengakibatkan dispersi kekuatan, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan penurunan kekuatan yang serius. Di sisi lain, dampak semacam ini adalah cara bodoh untuk melukai musuh sebanyak seribu dan kehilangan delapan ratus. Meskipun tubuh fisik Anda kuat dan ada ruang kekacauan untuk membantu Anda memperbaikinya, itu bukanlah solusi jangka panjang. Langit dan bumi. Aku akan mendengarkanmu, aku akan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Longchen mengangguk. Momong-momong, bagaimana kabarmu, senior? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hei, bagaimana menurutmu? Kian Kun Ding berkata sambil tersenyum. Longchen tertegun sejenak, dan kemudian terdengar, Kian Kun Ding sebelumnya pada dasarnya tidak dapat menembak, dan itu semua bergantung pada kekuatan orang lain untuk memukulnya di tubuhnya dan memantul dengan sendirinya. Dan barusan, ia dengan tenang menangkap umpan silang satu pukulannya sendiri, yang sudah merupakan peningkatan kualitatif. Hei, bagus sekali, tidak sebanding dengan perjalanan kita untuk datang ke sini, kali ini untung. Longchen juga tersenyum. Setelah mengatakan ini, Longchen menjadi tenang dan terus berlatih penghancur salib. Kali ini, dia ingin mengontrol kekuatan ganas dari darah naga agar tidak terlalu ganas, dan pada saat yang sama mengontrol kekuatan keluaran, dan berusaha untuk melepaskan penghancur salib lebih sering. Tuhan. Namun, darah naga secara alami keras, dan Longchen harus melawan keinginan naluriahnya, yang membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa Longchen untuk membantu. Untungnya, kekuatan jiwa Longchen seluas laut, dan dia biasanya tidak tahu cara menggunakannya, tapi kali ini berguna. Kali ini, Longchen sangat serius, karena dia tahu bahwa langkah ini terlalu penting baginya atau untuk pembangkit tenaga-naga. Longchen tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan klan naga yang kuat, yang membuatnya penuh rasa bersalah, dan dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan berlalunya waktu gelombang kontrol Longchen atas kekuatan darah naga menjadi lebih halus dan lebih halus, dan darah naga menjadi lebih lembut dan lebih lembut dengan partisipasi kekuatan jiwa yang besar. Ketika kekuatan jiwa Longchen menyatu dengan kekuatan darah naga, kekuatan yang dihasilkan mempertahankan kekuatan ledakan yang kuat dari darah naga tanpa merusak kemauannya. Beberapa hari kemudian, Longchen mampu mengendalikan kekuatan garis keturunan, dan merangsang salib untuk menghancurkan para dewa tiga kali berturut-turut, tetapi Longchen terkejut menemukan bahwa kekuatan tiga salib untuk menghancurkan para dewa adalah tidak jauh lebih buruk dari yang pertama kali. Bahkan karena kekuatan terkonsentrasi pada satu titik, kekuatan penghancurnya bahkan lebih menakjubkan. Bahkan kuali kiankun penuh pujian atas kemajuan Longchen. Segera, Longchen telah mampu mengaktifkan cross extinguising gat sepuluh kali berturut-turut. Kontrol Longchen menjadi semakin terampil, dan dia secara bertahap menguasai triknya. Ketika dipukul seratus kali, itu terputus. Tuan Hakim, hari ini adalah babak kualifikasi 32 besar, dan Anda harus memimpinnya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Bab 5.014, bersaing untuk 32 teratas. Aku pergi, aku lupa tentang masalah ini. Longchen tidak berdaya untuk sementara waktu, tetapi karena dia telah menerima manfaat dari Lord Tianshi, Longchen hanya bisa menghentikan latihannya untuk sementara. Longchen merapikan sedikit dan meninggalkan gua. Longchen menemukan bahwa semua wasit telah menunggu lama, dan melihat wajah mereka, diperkirakan mereka sedikit tidak sabar. Ternyata hari ini adalah kompetisi 32 besar, dan juga merupakan awal dari kompetisi standar tertinggi dari kompetisi elit. Terus terang, sebagian besar kompetisi sebelumnya ada di sini untuk ikut bersenang-senang, dan sekarang adalah awal yang sebenarnya. 64 teratas maju ke 32 teratas. Semua kontestan adalah anak takdir. Dapat dikatakan bahwa spesifikasinya belum pernah ada sebelumnya. Saat kekuatan para murid menjadi semakin kuat, ketua wasit perlu duduk sendiri, karena hadiah untuk 32 teratas ke atas semuanya sangat murah hati. Itu perlu diawasi oleh wasit. Pada level ini, gaya permainannya berbeda dari sebelumnya, karena perbedaan kekuatan Destiny Children seringkali tidak terlalu besar. Selain itu, para murid juga dilarang bertarung sampai mati di arena. lagi pula, putra takdir, jika satu mati atau yang lain dihapuskan, itu adalah kerugian besar bagi empat tuan besar. Oleh karena itu, ketika dua murid tampak berimbang dalam kekuatan dan gagal menentukan pemenang dalam waktu yang ditentukan, para juri perlu membuat keputusan. Dengan cara ini, mudah menimbulkan ketidakpuasan di antara para murid. Oleh karena itu, wasit kepala yang tidak memihak menjadi wasit terakhir. Wasit yang terhormat, Anda dapat dianggap telah keluar. Seorang wasit melihat Long Chen, dan dia tidak asin atau acuh-ta'acuh. Jelas, karena Long Chen tidak datang tepat waktu, dia masih membutuhkan orang lain untuk mengundangnya, biarkan semua orang menunggu, dan merasa tidak puas. Long Chen tidak repot-repot dengan mereka. Aku hanyalah sebuah nama, aku hanya akan melalui gerakan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak peduli dengan Anda, ketua wasit? Selain itu, tidak ada yang memberi tahu saya jam berapa untuk berkumpul. Anda dapat meminta seseorang memberi tahu saya lebih awal, tetapi saya tidak membiarkan Anda menunggu. Ternyata ada juga opening ceremoni di awal kompetisi 32 besar. Terus terang, mulai saat ini, perjuangan elit yang sebenarnya untuk hegemoni. Wasit ini harus memasuki arena di bawah kepemimpinan wasit kepala. Ketika Long Chen datang untuk membawakan tempat, seluruh platform tontonan sudah ramai. Terakhir kali ketika Long Chen datang, ada sedikit orang di barisan depan, dan orang-orang super kuat itu tidak repot-repot menonton kompetisi orang lain, tetapi hari ini semua orang ada di sini. Long Tianrui, Zhao Qingtian, Ye Lingqiao, Jiang Wuliang, Feng Fei, dan lainnya semuanya tiba. Ketika Long Chen berpakaian hitam dan memegang tongkat emas, memimpin tim wasit ke arena, sebuah ledakan meletus di kejauhan. Ada sorakan yang menggelegar. Sorakan ini semua datang dari tentara bayaran di pinggiran. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka marah. Di dalam hati mereka, Long Chen sudah menjadi dewa. Terakhir kali Qin Feng menjadi terkenal di pertempuran pertama, semua orang tahu nama Legion Darah Naga, dan juga tahu betapa menakutkannya Legion yang dimiliki Long Chen. Karakter yang menakutkan seperti itu hanyalah prajurit paling umum di Dragon Blood Legion, belum lagi kekuatan Long Chen. Saat ini tentara bayaran, karena didukung oleh orang kuat seperti Long Chen, tidak lagi harus bersikap kasar kepada orang lain, dan tidak lagi harus menelan suara mereka. Mereka semua memutuskan untuk meninggalkan keluarga panjang bersama dan pergi ke Akademi Lingqiao. Meski sulit untuk meninggalkan tanah airnya, mereka melihat harapan untuk menjadi lebih kuat dan jalan besar menuju kebebasan. Mereka tidak lagi ragu, tidak lagi mengkhawatirkan untung dan rugi, dan menekan ketakutan batin mereka terhadap dunia luar, dan bertekad untuk mengikuti jejak forward yang kuat. Hal yang paling penting adalah mereka menemukan bahwa sebelum mereka meninggalkan Tianhuang, mereka akan merasa sangat tidak nyaman, tetapi setelah mengembangkan seni surga Bima Sakti, ketidaknyamanan ini telah hilang, yang sepenuhnya menghilangkan semua kekhawatiran di hati mereka. Karena mereka telah merencanakan untuk meninggalkan tempat yang menyedihkan ini, mereka tidak akan lagi menahan diri, dan mereka akan mulai bersorak dan meraung sepuasnya untuk melepaskan emosi mereka yang tertekan. Mereka tidak peduli apakah orang lain bahagia atau tidak. Long Chen memasuki venue dengan sorak-sorai yang menggelegar, yang membuat penonton meledak seperti selat. Sorak-sorai berkali-kali Zhao Qingtian dan yang lainnya ketika mereka memasuki venue, bahkan Long Tianrui jauh lebih buruk. Mata Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao penuh dengan kecemburuan. Bahkan para murid dari empat klan besar sangat kesal, tetapi mereka tidak berani memanggil tentara bayaran ini sesuka hati. Karena tentara bayaran hari ini bukan lagi mantan tentara bayaran, hanya tiga hari yang lalu, konflik pecah antara murid dan tentara bayaran. Murid-murid ini menderita kerugian besar, dan mereka terkejut mengetahui, kelompok tentara bayaran ini telah terlahir kembali, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Terutama latihan yang mereka lakukan sangat mendominasi. Begitu mereka bergerak, mereka tidak takut mati. Meskipun murid-murid ini kuat, bagaimana mereka bisa memiliki tekad untuk bertarung sampai mati. Sekalipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari lawan, itu harus ditekan oleh momentum lawan. 10 persen dari kekuatan tidak dapat memberikan 7 atau 8 poin, dan secara alami dikalahkan. Untungnya, tentara bayaran ini tidak sekejam Qin Feng gelombang kalau tidak, dalam konflik, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dalam sorakan para tentara bayaran yang memekakan telinga, Long Chen berjalan ke arah wasit selangkah demi selangkah. Pada saat itu, Long Chen menjadi fokus penonton. Bahkan jika Long Chen terbiasa melihat dunia, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan. Orang ini, kemanapun dia pergi, adalah fokus penonton. Feng Fei memandangi sosok Long Chen dengan senyum manis di sudut mulutnya. Jiang Wuang melihat Feng Fei mengungkapkan kekagumannya tanpa pamrih, dan senyum masam muncul di wajahnya. Dia juga seorang pria, dan bahkan seorang pria cemburu, dan Feng Fei sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Adapun kata-kata Feng Fei, Long Tian Rui di sekitarnya, Ye Ling Kiao, Zhao Qing Tian dan yang lainnya juga bisa mendengarnya. Ini membuat Jiang Wuang merasa sedikit lebih nyaman karena dia melihat kata-kata Ye dan Zhao. Mata hampir menyala. Alasan mengapa mereka sangat marah adalah karena di satu sisi mereka dirangsang oleh Feng Fei, dan di sisi lain, mereka dirangsang oleh wajah tanpa ekspresi Long Tian Rui. Long Chen masuk dan mencuri perhatian semua orang, tapi Long Tian Rui selalu tanpa ekspresi dan acuh-ta'acuh. Jelas, dia masih tidak menyerah pada Long Chen. Mereka mendekati Long Tian Rui dengan sangat aktif, Long Tian Rui bahkan tidak repot-repot untuk melihat mereka, tetapi Long Chen dengan kejam menolak Long Tian Rui, yang membuat mereka merasa lebih malu, kredit ini, mereka semua mengandalkan kepala Long Chen. Long Chen tidak melihat siapapun, dia langsung pergi ke posisinya, tongkat emas di tangannya sedikit terpana, jubahnya dikibaskan, dan pria itu duduk perlahan, hei, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia juga memiliki sikap orang berpangkat tinggi. Saat Long Chen duduk, sorakan perlahan berhenti, dan penonton kembali terdiam. Om! Pada saat ini, di lapangan, 32 arena menyala pada saat bersamaan, dan seorang wasit berteriak keras. Turnamen 4 Protos Elite, kompetisi 32 teratas, mulai. Bab 5.015, Pertarungan Takdir. Ketiga puluh dua arena tersebut dinyalakan secara bersamaan, dan di setiap arena terdapat dua kontestan. Seperti yang diharapkan Long Chen, mereka semua adalah putra takdir yang kuat. Selain itu, ada banyak murid yang mengenakan kostum keluarga naga, dan keluarga naga tidak selemah kelihatannya, dan daftar surga tidak mewakili semua yang kuat. Karena banyak murid yang sangat toleran, mereka tidak pernah mengungkapkan kekuatannya, jadi mereka ingin menjadi blockbuster dalam kompetisi ini. Long Ziwei, yang dulunya adalah master ke-10 di peringkat surgawi, sayangnya, tersingkir sangat awal. Orang yang melenyapkannya juga merupakan destinisan setengah langkah, dan orang yang mengalahkannya juga merupakan langkah terakhir. Di 128 teratas. Dapat dikatakan bahwa dalam kompetisi elit, banyak orang yang menahan energinya, menunggu untuk bersinar di arena ini. 32 arena, semuanya diberi nomor, dari yang pertama hingga 30 detik, adalah urutan pertandingan mereka. Namun, yang berbeda dari masa lalu adalah bahwa para murid di 32 arena semuanya duduk bersilah di arena dengan mata tertutup, seolah-olah sedang dalam keadaan konsentrasi. Mereka telah berada dalam keadaan ini selama 3 hari, dan mereka telah menyesuaikan keadaan mereka di atas ring sehingga mereka dapat meningkatkan kendali atas ruang cincin. Di 32 arena, 64 murid muncul, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan mereka mempertahankan keadaan tertentu. Om, ketika arena no, satu dibuka, cahaya ilahi gelisah, dan sosok Long Chen muncul di arena. Berdasarkan konvensi, semua pertandingan setelah 32 besar harus dipimpin oleh ketua wasit. Ketika Long Chen muncul, kedua murid yang duduk bersilah di atas ring perlahan membuka mata mereka pada saat bersamaan. Mereka melihat lawan mereka dan Long Chen pada saat bersamaan. Ketika mereka melihat Long Chen, ada tatapan ejekan dan penghinaan di mata mereka. Jelas, mereka tidak puas dengan wasit ini. Di masa lalu, wasit kepala membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga Saint Surgawi dengan pembuluh darah naga untuk memenuhi syarat, dan Long Chen berada di level yang sama dengan mereka, bahkan mandat surga pun tidak. Kualifikasi apa yang ada untuk menjadi wasit mereka? Saya harap mereka tidak secara tidak sengaja membunuh ketua wasit, jika tidak maka akan lucu. Di atas ring, beberapa murid mencibir. Meskipun Qin Feng menembak sebelumnya dan mengejutkan penonton, tetapi beberapa dari mereka telah melihat tembakan Long Chen, jadi mereka masih ragu dengan kekuatan Long Chen. Diskusi damai, titik ke titik, persahabatan pertama, kompetisi kedua. Long Chen membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata rutin tanpa nutrisi. Tidak ada jalan. Beberapa formulir masih harus pergi. Setelah berbicara banyak omong kosong, Long Chen berkata, persaingan, mulai. Om. Dengan lambayan tongkat emas yang disebutkan oleh Long Chen, diafragma di tengah cincin menghilang dalam sekejap. Ketika diafragma menghilang, kedua murid itu hancur pada saat bersamaan. Ledakan. Destiny Roulette di belakang keduanya gelisah, dan Destiny Force yang ganas dan ganas meletus seperti gunung berapi. Gerakan keduanya hampir sinkron, dan kedua senjata itu saling menebas pada saat bersamaan. Segera setelah tembakan dilakukan, itu adalah pertarungan Sembrono tanpa pamrih. Kedua senjata ajaib itu saling menebas, dan ledakannya mengejutkan. Ini adalah pertarungan Sembrono antara anak-anak takdir. Kekuatan kekerasan mengguncang seluruh arena terus-menerus bergetar dan bergetar. Kursi penonton juga dinyalakan oleh kekuatan menakutkan dari keduanya, dan mereka semua berteriak dan minum. Boom-boom-boom. Keduanya meraung, pedang dan pedang, bertarung dengan sekuat tenaga, seperti dua meteor, bertabrakan bola balik di arena dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang. Benar-benar kuat. Di tepi arena di kejauhan, Long Ziwei, Qin Feng, Gui Jiu dan yang lainnya sedang duduk bersama, melihat kedua orang itu menyerang seperti badai, Long Ziwei tidak bisa menahan nafas. Ketika dia kalah, dia masih sedikit tidak yakin saat itu. Dalam hatinya, dia selalu merasa memiliki kemampuan untuk melesat ke 32 besar, dan alasan mengapa dia kalah adalah nasib buruk. Tapi sekarang setelah dia melihat duel pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, dia menyadari bahwa jarak dengan yang lain terlalu besar. Sehari sebelum kemarin, Destiny Ring Long Ziwei ber evolusi menjadi Destiny Roulette, dan dia juga maju dari setengah langkah Destiny Sun menjadi Destiny Sun yang sebenarnya. Dia sangat kecewa, merasa jika dia bisa membangkitkan putra takdir lebih awal, dia tidak akan dikalahkan saat itu. Namun, Qin Feng memberitahu Long Ziwei bahwa jika dia tidak mengalami pertempuran yang menentukan dan terjepit dan distimulasi oleh napas lawan, dia tidak akan membangunkan putra takdir begitu cepat. Meskipun dia berkata begitu, Long Ziwei masih sedikit tidak yakin, tapi sekarang dia yakin, karena meski dengan kekuatannya saat ini, menghadapi lawan seperti itu, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang, dan jaraknya sangat besar. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan keduanya sekali lagi berhadapan dengan upaya habis-habisan. Kedua senjata ajaib itu menerangi seluruh arena dengan kecemerlangan yang cemerlang. Ini adalah pukulan puncak keduanya sejak awal perang. Angin kencang bersiul, dan kekuatan takdir seperti pisau, mengenai penghalang arena, dan penghalang padat itu sebenarnya memiliki retakan halus, menyebabkan orang berseru. Anda harus tahu bahwa setelah memasuki 128 teratas, arena telah ditingkatkan, dan ini adalah pertama kalinya seseorang dapat menghancurkan penghalang, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan keduanya. Long Chen akan baik-baik saja. Melihat adegan ini, Yu Ying tidak bisa tidak sedikit khawatir, kekuatan yang begitu menakutkan adalah semacam serangan tanpa pandang bulu, dan Long Chen juga akan dibawa ke dalamnya. Ledakan. Angin menderu-deru di dalam ring gelombang kedua kontestan terguncang hingga tepi ring oleh kekuatan masing-masing. Jelas, kekuatan keduanya setengah kati, dan tidak ada yang mengambil keuntungan. Di tengah ring, Long Chen memegang tongkat emas, rambut panjangnya berkibar, dan jubahnya berkibar. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggerakkan langkah kakinya. Pertempuran sengit antara keduanya tidak berpengaruh padanya. Melihat pemandangan ini, tentara bayaran di platform tontonan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Sekarang tampaknya kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Dalam pertarungan gila dan sengit antara kedua Sons of Destiny, Long Chen masih bisa berdiri di sana dengan begitu tenang, artinya kekuatannya pasti jauh di atas mereka berdua. Feng Fei di platform tontonan tersenyum di sudut mulutnya. Dia memegang dagunya di tangan gioknya, dan matanya yang besar penuh dengan kecemerlangan. Untuk beberapa alasan, dia suka melihat penampilan Long Chen. Entah sejak kapan, ketika dia memilih menjadi penonton, seluruh dunia menjadi begitu indah. Terkadang, sangat aneh, semakin Anda menginginkan sesuatu, semakin Tuhan menciptakan rintangan untuk mencegah Anda mendapatkannya. Dan ketika Anda menjadi putus asa, Tuhan akan mengirimkannya kepada Anda. Pada awalnya, kekuatannya terlempar semakin jauh oleh Long Chen, tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia jauh Long Chen semakin dekat dan dekat, begitu dekat sehingga dia dapat melihat semuanya dengan jelas dan menghargai setiap titik bercahaya di tubuhnya. Membunuh. Tiba-tiba mereka berdua meraung pada saat bersamaan. Keduanya tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan mereka tampak sangat marah. Tidak, itu akan membunuhmu. Ledakan. Tiba-tiba, pedang di salah satunya menebas ke langit, namun dihadang oleh pisau lawan. Namun, pemandangan aneh muncul. Pedang pria itu seperti sambaran petir, menusup tenggorokan Long Chen, menarik hadiah yang kuat. Seruan. Bab 5.016, Biarkan Dia Mati Atau Hidup. Long Chen berada di tengah arena, dan pedang pria itu di luar kendali, seperti sambaran petir yang menusup tenggorokan Long Chen, dengan ketepatan yang luar biasa, dan beberapa orang bahkan akan curiga bahwa ini adalah rencana yang direncanakan sebelumnya. Saat ini, Long Chen sama sekali tidak memasuki kondisi pertempuran. Serangan cepat seperti itu mengandung kekuatan penuh dari putra takdir. Saat itu, Yu Ying dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, bahkan mereka lupa untuk berseru. Namun, ketika pedang panjang itu hanya berjarak 3 inci dari tenggorokan Long Chen, pedang itu tiba-tiba berhenti dan tidak bisa lagi ditusuk. Saya melihat bahwa pantat Long Chen ditutupi dengan sisik halus, yang dengan kuat menjepit pedang panjang itu. Pedang panjang yang ganas itu seperti ular berbisa yang dipukul 7 inci, dan semua momentumnya menghilang dalam sekejap. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Bahkan Long Tian Rui tidak bisa tidak tergerak. Langkah Long Chen ringan dan tenang. Jelas, semua ini sesuai harapannya. Anda harus tahu bahwa pertempuran antara keduanya seperti badai yang dahsyat, dan langkah barusan, seperti Long Tian Rui, Jiang Wuliang, Feng Fei, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, dapat dilihat bahwa ini adalah kesalahan. Menipu. Karena itu adalah kesalahan, tidak mungkin untuk diprediksi sama sekali, dan langkah seperti itu masih dalam ekspektasi Long Chen, jadi prediksi akurat semacam ini akan terlalu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen menembak tanpa amarah sedikitpun, apalagi fluktuasi ki dan darah, hanya dengan menggunakan dua jari, tetapi mengimbangi pedang putra takdir yang mengandung kekuatan seluruh tubuh, sederhana dan sederhana sebuah gerakan yang menantang ruang kognitif semua orang. Banyak pembangkit tenaga listrik menghirup udara ketika mereka melihatnya. Sebelumnya, banyak orang tidak puas, tetapi sekarang, meskipun mereka memusuhi Long Chen, mereka harus menyerah menghadapi langkah ini. Ini adalah kekuatan, kekuatan absolut. Dan kedua putra takdir di atas ring juga terpanas saat melihat pemandangan ini. Murid yang memegang pedang mengetahui kekuatan lawan secara mendalam. Setiap pedang yang dia buat, dia harus keluar semua dan tidak berani melakukannya. Ada kelonggaran sedikitpun. Tetapi dengan pedang seperti itu, Long Chen dapat dengan mudah menangkapnya hanya dengan dua jari. Dia terkejut, dan lawannya sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Pada awalnya, pedang ini menusuk Long Chen, dan dia langsung merasa tidak enak. Dia ingin bergerak, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Long Chen, tetapi jika lawan mengambil kesempatan untuk menyerang, dia tidak akan pernah melakukannya. Kesempatan untuk kembali. Tapi itu terjadi terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Pedang panjang itu sudah ditangkap oleh dua jari Long Chen, dan kekuatan mengejutkan yang melekat pada pedang itu menghilang seperti sapi lumpur ke laut. Jejak. Wajah Long Chen tenang, tapi dia berteriak dengan panik di dalam hatinya. Dia dengan panik berterima kasih kepada Kiankun Cauldron, dan juga berterima kasih kepada Cross God of Destruction. Sejak dia mengolah Cross Extinguishing God, tingkat kesulitan yang tidak normal telah memungkinkan dia untuk mengendalikan kekuatannya sendiri dengan tingkat yang sangat besar. Jika sebelumnya, menghadapi pedang putra takdir, dia dapat dengan mudah memblokirnya, tetapi dia tidak dapat menahannya dengan begitu tenang dan dengan mudah menghilangkan kekuatan lawan. Mengolah alat pemadam salib darah naga, secara tidak sadar, memberinya kejutan besar. Bahkan jika dia tidak menggunakan Cross Extinguishing God, kekuatannya meningkat pesat. Setelah kejutan itu, Long Chen menatap murid itu dengan ringan dan menjentikkan jarinya. Om. Pedang panjang itu bergetar, murid itu mengerang, mundur beberapa langkah, lalu berdiri kokoh. Pada saat itu, wajahnya sangat berubah. Gerakan ringan Long Chen membuat lengannya mati rasa, pedang panjang itu hampir tidak bisa menahannya, dadanya bahkan lebih sakit, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kamu kalah. Long Chen berkata dengan ringan. Omong kosong, bagaimana aku kalah? Aku masih punya banyak trik untuk dimainkan. Murid itu sangat marah. Long Chen berkata, kekuatan kalian berdua tidak bisa dibedakan, tetapi pengalaman kalian kurang, dan penanganan teknisnya tidak secermat pihak lain. Karena itu, triknya masih bisa dikendalikan, tetapi Anda di luar kendali, jangan terima, ini celahnya, master membuat trik, detail menentukan kemenangan atau kekalahan. Jika saya tidak terlibat, Anda harus memainkan permainan ini setidaknya selama beberapa jam sebelum Anda dapat menentukan pemenangnya. Siapa yang punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan Anda? Anda bisa patuh, jika tidak, Anda harus patuh. Di arena ini, aku bosnya. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengajukan keluhan. Petik 2. Panggilan Setelah Long Chen selesai berbicara, dengan gelombang tongkat emas, keduanya diteleportasi pada saat yang sama, dan pada saat yang sama dengan teleportasi, papan nama dipinggang keduanya menyala, dan yang lainnya redup. Dan hasilnya diputuskan. Murid yang memegang pedang panjang itu jelas tidak puas. Setelah kembali ke platform tontonan, dia berteriak dengan keras, mengarahkan pedang panjang ke murid itu, dan ingin melawan murid itu secara pribadi. Dan murid itu tidak peduli untuk memperhatikannya. Murid itu sangat marah sehingga dia ingin terus membuat masalah, tetapi Zhao Qingtian menamparnya ke tanah. Diam laosu, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Keterampilan Anda tidak sebaik orang lain. Anda harus belajar cara memarahi tikus. Anda telah kehilangan semua wajah keluarga Zhao. Zhao Qingtian memarahi dengan marah. Ternyata putra takdir adalah murid dari keluarga Zhao, dan Zhao Qingtian, Long Tianrui dan pembangkit tenaga listrik lainnya di level itu juga dapat melihat bahwa murid dari keluarga Zhao ini memang lebih lemah dari lawan-lawannya. Seperti yang dikatakan Longchen, gelombang pertarungan di antara mereka membutuhkan setidaknya beberapa jam untuk menentukan pemenangnya, dan pertarungan semacam ini seringkali paling membosankan. Longchen memutuskan pemenangnya begitu cepat, sama sekali tidak masalah. Jika dia tidak setuju, dia bisa mengeluh kepada kepala keluarganya sendiri, daripada berteriak di sini, yang hanya akan membuat keluarga Zhao semakin malu. Pria itu ditampar oleh Zhao Qingtian dengan tamparan, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Zhao Qingtian adalah orang yang kuat dalam segel kuno. Bahkan jika dia juga putra takdir, dia tidak berani lancang dengan Zhao Qingtian, dan hanya bisa menutupinya. Wajah duduk diam. Saat ini, Longchen sudah datang ke arena kedua, dan dia masih sama seperti sebelumnya. Dia mengucapkan kalimatnya terlebih dahulu, lalu membuka arena. Begitu arena dibuka, kedua murid itu langsung pecah, dan pembangkit tenaga listrik di antara penonton sekali lagi berkonsentrasi untuk menonton pertarungan. Di kedalaman istana bawah tanah keluarga panjang, para patriark dari empat dewa berkumpul bersama, mengamati situasi di atas ring melalui cermin. Longchen ini sekuat monster, tidak heran Long Tian Rui sangat menghargainya. Pemimpin keluarga Jiang tidak bisa tidak berkata. Pada saat yang sama, dia juga ingat bahwa Feng Fei telah memberitahunya lebih dari sekali, mengatakan bahwa dia adalah pria paling mesum di dunia, dan yang disebut jenius adalah sampah di depannya. Sebelumnya, dia tidak begitu percaya, tapi, sekarang, trik sederhana ini telah meyakinkannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa lebih kuat dari Zhao Qingtian. Pemimpin keluarga Zhao berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Saya pikir Ye Lingqiao juga bisa mengalahkannya. Pemimpin keluarga Ye juga berkata dengan percaya diri. Pemimpin keluarga Jiang tidak bisa menahan cemberut. Dia hanya mengatakan bahwa kekuatan Longchen bagus, mengapa dia diincar seperti ini. Saat dia hendak berbicara, kepala keluarga panjang buru-buru merapikan semuanya. Jangan katakan ini tidak ada artinya, mari kita berdiskusi dengan baik hari ini, bagaimana menghadapi Longchen, apakah membiarkannya mati atau hidup. Begitu kepala klan naga membuka mulutnya, ekspresi dari tiga kepala klan lainnya tiba-tiba menjadi serius. Bab 5017, Konspirasi Ketika kepala keluarga Long mengatakan ini, suasana adegan itu tiba-tiba menjadi hikmat, dan kepala keluarga Jiang menatap Longchen di atas ring tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah pemimpin keluarga panjang selesai berbicara, dia juga tampak seperti sedang melamun. Hanya pemimpin keluarga Zhao dan keluarga Ye yang memandang pemimpin keluarga naga sebentar dan pemimpin keluarga Jiang sebentar. Pada akhirnya, pemimpin keluarga Zhao berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu lakukan. Anda telah meletakkan dasar di sini, apakah Anda berencana untuk mundur? Saya bertanya kepada Anda, siapa yang tidak ingin terlibat dalam kuali Jiangkun? Siapa yang tidak bisa patah hati? Selama kita membunuh Longchen, kita bisa memilikinya dengan tenang. Ini juga akan menjadi dasar kebangkitan empat dewa besar kita. Apa yang perlu diragukan atau dikhawatirkan? Benar, kita tidak punya jalan keluar sekarang, Jiang Kun Ding harus tetap tinggal, Longchen juga harus dibunuh, tidak ada jalan kedua untuk pergi. Pemimpin keluarga Ye juga mengikuti. Kepala keluarga panjang berkata dengan sedikit khawatir, saya khawatir, ketika Longshantian kembali, Anda semua tahu bahwa dia orang gila, dan bahkan leluhur membencinya untuk tiga poin di awal. Apa yang Anda takutkan? Sekarang lembah Pilbrahma telah menerima pesan kami, orang kuat sudah dalam perjalanan, dan akan segera tiba di keluarga panjang. Mengapa? Apakah Anda ingin kembali melakukannya saat ini? Kata pemimpin keluarga Zhao. Kepala klan panjang menghela nafas dan berkata, ini terakhir kali aku meminta pendapatmu. Jika Longchen dilepaskan saat ini, masih ada ruang untuk kembali. Jika kita tidak melepaskannya, maka kita harus berjuang sampai mati di masa depan. Jika kita tidak melakukannya dengan bersih, tidak semua orang bisa menahan amarah Longshantian. Bahkan jika dia tidak dapat melakukan apapun pada kita, tetapi terus menyerang dan membunuh murid kita, maka murid dari empat dewa utama mungkin akan dibunuh olehnya. Petik 2 Ketika berbicara tentang Longshantian, kepala keluarga panjang pusing. Saat Longshantian bertarung melawan seluruh keluarga panjang dengan satu orang, dia masih ingat adegan itu. Pada saat itu, jika bukan karena tembakan leluhur, perang akan segera pecah. Meski Longkihua mengaku bisa mengalahkan Longshantian, itu hanya klaim. Orang-orang yang menyerang Longshantian mengira mereka bisa membunuhnya, termasuk Longshantian, yang lengannya robek. Fakta telah membuktikan bahwa mereka semua salah paham tentang dia. Sebenarnya mereka sudah membuat rencana, tapi sekarang di atas ring, Dewa Longshantian menyapa pedang putra takdir. Gambar ini membuat kepala keluarga panjang melompat liar, dan sedikit gelisah. Dia bahkan ingin mundur, karena dia tahu rencananya berhasil. Jika gagal dan Longshantian melarikan diri, maka tidak hanya Kian Kunding dan yang lainnya tidak dapat mempertahankannya, tetapi juga balas dendam berdarah ayah dan anak dari keluarga panjang. Memang daging kambing itu belum dimakan, dan juga mendapat pertunjukan. Pemimpin keluarga Ye mau tidak mau berkata, kamu benar-benar mengkhawatirkan, rencana kami sangat mudah dan tidak akan pernah salah. Ketika pembangkit tenaga Pilfali tiba, kami menurunkan Longshantian sesegera mungkin, tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, dan mengubahnya menjadi mayat dan menyerahkannya ke lembah Pilbrahma. Pada saat itu, kami tidak hanya akan merahasiakannya, tetapi kami juga dapat menjual bantuan lembah Pilbrahma. Selama kita mengendalikan situasi, kita akan menyalahkan lembah Pilbrahma sesudahnya. Kami mengambil sikap untuk melindungi Longshantian dengan seluruh kekuatan kami, tetapi kami masih gagal. Bagaimana jika Longshantian kembali? Ketidakadilan memiliki kepala, hutang memiliki pemilik, dan jika dia memiliki kemampuan, dia akan pergi ke lembah Pilbrahma untuk membalas dendam. Pemimpin keluarga Zhao juga menggema, benar, Longshantian selalu menentang lembah Pilbrahma, dan bahkan membunuh penguasa kuil-kuil api, yang setara dengan membuat mereka marah sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, kami akan bekerja sama dengan Brahma Pilfali dan menampilkan drama. Saya yakin lembah Pilbrahma pasti bersedia bekerja sama. Lagi pula, membunuh Longshantian saja tidak bisa menghilangkan kebencian di hati mereka. Mereka juga akan marah pada ayah Longshantian. Ketika saatnya tiba, mereka akan membunuh dua burung dengan satu batu. Bukankah itu indah? Petik 2. Aku takut sesuatu akan terjadi. Sejujurnya, melihat bajingan kecil ini sekarang, aku selalu merasa sedikit takut. Kepala keluarga panjang memandangi sosok Longshantian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu terlalu penakut? Apa yang kamu takutkan? Ketika terjadi kesalahan, bukan hanya keluarga Anda yang bertanggung jawab. Kita bertiga adalah belalang di atas tali, bukan. Dia melihat kepala keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang tahu bahwa mereka memaksanya untuk mengungkapkan posisinya. Sebenarnya, dia juga ingat kata-kata Feng Fei, tetapi saat ini, godaan Qian Kun Ding ada di depan, dan ada lembah Pil Brahma di belakangnya. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu benar, keempat protos kita memiliki semangat yang sama, maju dan mundur bersama, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, demi keamanan, kami juga perlu menyimpulkan rencana secara detail, dan mengganti semua tempat yang mungkin salah. Kita harus sangat mudah. Petik 2 Ketika pemimpin keluarga Jiang mengatakan ini, tiga pemimpin keluarga lainnya mengangguk, dan kemudian mulai melanjutkan deduksi dan penempatan. Dan Long Chen berdiri di atas ring, dia tidak tahu bahwa orang-orang tua ini menghitungnya di sana, dan dia tidak peduli sama sekali, bagaimanapun, ada kuali, hal-hal ini seharusnya tidak membuatnya khawatir. Sekarang dia masuk tes permainan keempat. Long Chen mengintip rahasia anak-anak takdir melalui pertempuran antara anak-anak takdir, dan juga mencari kelemahan dan kekuatan mereka, agar bisa dijadikan acuan untuk pertempuran di masa depan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan pedang panjang Son of Destiny terbelah oleh Battle Axe lawan. Ternyata senjata lawan lebih kuat. Secara kebetulan, gelombang tiga serangan lawan semuanya terbelah bersamaan dengan pedang panjang. Di satu bagian, pedang panjang itu rusak, dan terpotong oleh pukulan lawan. Yang memegang pedang panjang adalah murid perempuan. Long Chen juga mengenal murid perempuan ini. Dia berasal dari keluarga Jiang dan pernah makan di meja, meskipun Long Chen kabur setelah makan beberapa gigitan. Dia dipotong oleh pedang panjangnya, dan penonton berseru. Bahkan lawannya terkejut. Dia tidak menyangka senjata lawan akan dipatahkan. Hancur berkeping-keping dalam satu pukulan. Kapan? Tongkat emas berdiri di depan dahi wanita itu, memantulkan kapak perang, dan menyelamatkan nyawa wanita itu di saat kritis. Wanita itu sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan dia bahkan lupa berterima kasih kepada Long Chen, tetapi pria dengan kapak perang itu sedikit membungkuk ke arah Long Chen. Setelah Long Chen mengumumkan bahwa pria itu menang, dia melanjutkan kompetisi berikutnya. Saya harus mengatakan bahwa setelah 32 kompetisi, bahkan Long Chen sangat lelah dan pusing. Lagi pula, dia harus berkonsentrasi menonton pertarungan, karena satu kelalaian bisa menyebabkan kematian. Dia tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini, tetapi mati di atas ringnya akan menamparkan wajahnya. Untungnya, saya mengertakan gigi dan bertahan. 32 kompetisi berlangsung selama 3 hari, diikuti dengan 3 hari perbaikan, dan setelah perbaikan, kompetisi memperebutkan 16 besar. Setelah Long Chen kembali ke kediamannya, dia terus berlatih Dewa Pemadam Salib Darah Naga. Long Chen tiba-tiba terkejut menemukan bahwa, setelah menyelenggarakan 32 kompetisi berturut-turut, dia benar-benar memperoleh banyak wawasan. Metode kultifasi cross-extinguishing God, sepertinya bisa diperbaiki dan diperbaiki juga. 3 hari telah berlalu, dan Long Chen telah mampu melemparkan salib untuk menghancurkan para Dewa 10 kali dalam satu nafas. Ini adalah kemajuan pesat bagi Long Chen. 3 hari berlalu, kali ini, Long Chen tidak menunggu orang lain menelepon, dia keluar dari gua, tetapi ketika dia keluar dari gua, hati Long Chen tiba-tiba menegang. Bab 5.018, Krisis akan datang. Ketika Long Chen keluar dari gua lagi, dia merasakan getaran di hatinya, dan perasaan krisis yang samar-samar muncul di hati Long Chen. Bagaimana situasinya? Keluarga panjang akan berurusan denganku secepat ini. Long Chen agak aneh. Jika keluarga panjang ingin berurusan dengannya, Qian Kun Ding akan menjadi orang pertama yang memberitahunya. Terlebih lagi, rasa krisis, jika tidak ada, sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh. Long Chen benar-benar ingin mengeluarkan ametis Tiantong untuk melihatnya, tetapi ini adalah wilayah keluarga Long, dan beberapa harta masih belum tersedia. Sangat bagus untuk ditampilkan. Rasa krisis tidak terlalu kuat. Saya tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Long Chen memilah pakaiannya, memegang tongkat emas, dan datang kering lagi. Ketika Long Chen tiba, itu masih terdengar gemuruh. Pada saat yang sama, di antara empat keluarga besar, ada juga banyak murid yang diam-diam bertepuk tangan untuk Long Chen. Di mata mereka, ada lebih sedikit penghinaan dan sedikit lebih banyak kekaguman. Terakhir kali, Long Chen memimpin 32 kompetisi arena berturut-turut. Meskipun dia membuat sangat sedikit tembakan, setiap kali dia bergerak, dia terkejut. Saat ini, orang tahu mengapa keluarga Long membiarkan Long Chen menjadi wasit. Panjang. Karena Long Chen memang memiliki kekuatan itu, banyak wasit yang tidak yakin sebelumnya, tetapi saat ini, mereka tidak lagi tidak yakin. Pertarungan antara Sons of Destiny, mereka tidak bisa menutupinya, apalagi menutupinya, ada bahaya dipukul sampai mati. Ini adalah kekuatan. Dalam dunia latihan, cara termudah untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari orang lain adalah dengan menunjukkan kekuatan. Ketika Long Chen menduduki posisi wasit kepala, beberapa wasit mulai membacakan aturan permainan dengan lantang. Itu tidak lebih dari kumpulan persahabatan pertama dan kompetisi kedua. Meski peraturannya tidak panjang, tapi bisa diselesaikan dalam beberapa kalimat, dan semua orang mendengarkannya. Telingaku kapalan, tapi aku masih harus membaca. Semuanya berjalan sesuai proses, dan Long Chen naik ke panggung lagi. Perbedaannya kali ini adalah ketika Long Chen membuka arena, keduanya tidak langsung memulainya, tetapi membungku kepada Long Chen sesuai aturan permainan. Ini membuat Long Chen sedikit terkejut. Jelas, yang kuat semuanya layak dihormati. Dalam kompetisi terakhir, Long Chen diakui oleh semua orang, dan mereka akhirnya berhenti mengkhawatirkan kultifasi Long Chen. Tapi benar-benar menganggapnya sebagai wasit yang terhormat. Melihat bahwa keduanya sangat menghormatinya, Long Chen menganggup dan berkata, kalian semua melakukan yang terbaik. Jangan khawatir, jalur kultifasi sulit ditemukan, kalian harus seperti singa yang menyerbu kelinci. Lakukan yang terbaik. Untuk menemukan diri Anda dalam kemenangan. Meringkas pengalaman dalam kegagalan. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, mereka berdua langsung berterima kasih. Kata-kata Long Chen membuatnya sangat jelas. Sebenarnya di pertandingan elit ini, kebanyakan orang tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan persahabatan. Jika ada yang merindukan dan membunuh pihak lain, itu akan sangat merusak perasaan keluarga. Apalagi di level mereka, mereka tidak berani melakukan yang terbaik. Dan di level setinggi ini, mereka sangat ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Sekarang setelah menerima janji Long Chen, mereka lebih bersyukur dan mengagumi Long Chen di dalam hati mereka. Setelah memberi hormat pada Long Chen lagi, keduanya pecah bersamaan. Kali ini, gaya tembakan mereka benar-benar berubah, dan itu bukan lagi kekuatan murni-murni. Dengan pertarungan sembrono dengan momentum, triknya berangsur-angsur sengit dan sengit, dan makna pembunuhan yang sebenarnya dimulai. Ini pertarungan sesungguhnya. Di platform tontonan, Long Ziwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa gerakan mereka sengit dan ganas tidak menyisakan ruang untuk mereka. Begitu mereka bergerak, mereka akan membunuh lawan. Inilah pertarungan sesungguhnya. Long Ziwei dan yang lainnya menyaksikan dengan antusias, yang sama sekali berbeda dari bel dan peluit sebelumnya. Aura sengit dan ganas membuat jiwa bergetar. Boom-boom-boom. Di belakang kedua putra takdir, roda takdir berputar, kekuatan takdir meningkat, dan dua pedang panjang melonjak, dan energi pedang vertikal dan horizontal berkumpul tetapi tidak menyebar. Qi Qi Pedang Qi menebas di atas penghalang, dan penghalang itu ditandai dengan tanda putih, mengeluarkan suara yang keras. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang hadir dengan gugup mengepalkan tangan mereka. Ini adalah pertempuran yang menentukan sebenarnya. Jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, dia akan mati, dan karena itu akan membuat orang merasa gugup dan bersemangat. Segera, darah akan terlihat di tubuh kedua orang itu, karena ini adalah pertarungan yang sangat putus asa. Cedera itu normal. Tapi seberapa mengerikan kekuatan putra takdir ini. Antara cedera dan kematian, berkali-kali itu hanya selembar kertas. Ledakan. Satu jam kemudian, terdengar suara keras, dan kedua sosok itu terpisah. Saat ini, keduanya penuh luka, dan beberapa luka bisa melihat tulang. Bahkan salah satu dari mereka memiliki pedang tajam yang menembus dadanya. Keduanya terengah-engah, dan darah perlahan menetes ke tanah di sepanjang pedang panjang mereka, tetapi mereka tidak tahu apakah darah itu milik pihak lain atau milik mereka sendiri. Saat itu, penonton terdiam. Pertarungan berdarah ini begitu mendebarkan hingga orang-orang bahkan lupa mengirimkan tepuk tangan. Aku tersesat. Namun, yang mengejutkan semua orang, keduanya berbicara pada saat bersamaan. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah pertempuran berdarah, mereka bahkan memiliki gagasan simpati satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata, menang atau kalah, biarkan wasit yang memutuskan. Saat ini, tepuk tangan meriah datang dari luar arena, dan semua orang terkesan dengan kekuatan dan keberanian keduanya. Di dalam hati mereka, inilah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya gelombang Longchen berkata, kekuatan Anda terlalu dekat untuk dinilai. Anda dapat menemukan tempat bersama dan memutuskan secara pribadi, apakah itu pahlawan untuk memasak anggur, atau gunting kertas batu, Anda dapat melakukannya sendiri, selama Anda menghancurkan salah satu papan nama, papan nama lain akan secara otomatis maju. Longchen mengatakan ini, keduanya tersenyum satu sama lain, memberi hormat lagi pada Longchen, dan meninggalkan cincin itu bersama. Di akhir pertarungan ini, penonton mendidih. Hari ini adalah pertandingan paling seru sejak mereka menyaksikan pertempuran. Meskipun Qin Feng membunuh orang-orang kuat berturut-turut sebelumnya, mereka pada dasarnya membunuh musuh dengan satu gerakan. Yang kuat itu kuat, tetapi tidak ada yang perlu diperhatikan, dan tidak ada yang perlu dipelajari. Tetapi setelah pertempuran ini, pembangkit tenaga listrik yang hadir memperoleh wawasan yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan hal terpenting bagi mereka. Pertandingan kedua merupakan kekecewaan besar, karena para murid di arena tidak dapat melihat situasi di arena lain, sehingga keduanya di arena kedua, seperti sebelumnya, masih mengabaikan Longchen. Tentu saja, Longchen tidak akan merawat mereka secara khusus, jadi dia membiarkan mereka melanjutkan kompetisi rutin dan kompetisi head-to-head. Untuk sesaat, orang akan menguap saat melihatnya. Dengan perbandingan sebelumnya, kompetisi yang terakhir sangat membosankan. Sehari berlalu dengan cepat, dan 16 teratas keluar. Kecuali untuk pertandingan pertama, kompetisi lainnya tidak ada yang perlu ditonton sama sekali. Hampir semuanya adalah lindung nilai kekerasan dan momentum yang paling sederhana, dan tidak ada keterampilan sama sekali. Namun, beberapa orang dapat melihat bahwa beberapa orang tidak ingin menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi lawan mereka terlalu lemah untuk melakukannya. Tentu tidak menutup kemungkinan ada orang yang dengan sengaja mempertahankan kekuatannya. Setelah 16 teratas, itu adalah istirahat tiga hari lagi. Setelah kembali ke kediaman, Long Chen tidak terus berlatih, tetapi diam-diam mengeluarkan ametis Tiantong. Sekarat. Ketika Long Chen melihat ke arah pinggiran Tianhuang, niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Bab 5019, Kuno VS Modern Long Chen memandangi pinggiran rumah Long dengan murid langit kecubungnya. Pada awalnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi ketika ruang lingkup diperluas ke pinggiran Tianhuang, Long Chen melihat sekelompok orang. Kelompok orang ini sangat misterius. Mereka semua mengenakan jubah untuk menutupi wajah mereka, dan jubah itu ditarik rune untuk menutupi nafas mereka. Meskipun, meski tidak ditutup-tutupi, Long Chen wang tidak dapat melihat fluktuasi basis kultivasi mereka melalui pengamatan, apalagi menentukan kekuatan mereka. Meskipun aura basis kultivasi mereka dapat ditutup-tutupi, fluktuasi hidup mereka sendiri tidak dapat ditutup-tutupi. Ruang di sekitar mereka terus-menerus terdistorsi, dan rune api aktif yang tak terhitung jumlahnya mengalir samar. Dan fluktuasi api itu berbeda dari fluktuasi api normal, karena hanya fluktuasi api dengan kekuatan suci yang akan menunjukkan keadaan distorsi ruang. Sekilas Anda bisa tahu bahwa orang-orang ini berasal dari lembah Pilbrahma atau Kuil Dewa Api. Bagaimanapun, Long Chen telah banyak berurusan dengan mereka dan dapat dengan mudah mengetahui identitas mereka. Alasan mengapa wajah Long Chen penuh amarah adalah karena dia datang ke keluarga Long, yang merupakan masalah yang sangat rahasia. Kecuali bahwa dia memberitahu legion darah naga, dia tidak memberitahu siapapun. Dan legion darah naga hanya memberitahu Bai Letian tentang hal ini, artinya, kecuali Bai Letian, tidak ada yang tahu bahwa Long Chen ada di sini. Rahasia ini tidak akan pernah bocor dari sana, artinya rahasia ini dibocorkan oleh keluarga panjang. Karena perselingkuhan Qian Kun Ding, keluarga panjang tidak akan dengan mudah membocorkan beritanya, dan pasti akan menahan ketat orang-orang dari keluarga panjang. Tetapi sekarang orang-orang dari Lembah Pilbrahma telah muncul, yang berarti pejabat senior keluarga panjang yang memberitahu mereka. Jika tidak, keluarga panjang tidak mungkin tidak mengetahui tentang begitu banyak orang yang memasuki gurun. Long Chen menyaksikan melalui murid langit ametis. Orang-orang ini berada di tepi hutan belantara, mengatur formasi. Setelah menonton sebentar, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa mereka sepertinya memblokir rahasianya. Jika mereka memblokir rahasianya, akan sulit bagi Long Chen. Bahaya yang dirasakan. Aneh, karena mereka sudah mulai mengatur formasi, kenapa aku masih bisa merasakan bahaya? Long Chen tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Lembah Pilbrahma bukanlah orang bodoh, mereka tidak akan melakukan hal yang tidak berguna seperti ini, dan pembentukan area yang begitu luas memakan waktu dan tenaga. Jika tidak berhasil, mereka tidak akan melakukannya. Tapi dia melakukannya dengan jelas, tapi dia masih menyadarinya. Apa masalahnya? Apakah itu kian kunding? Atau memori dan disaya? Long Chen memikirkannya untuk waktu yang lama, dan sepertinya berpikir itu mungkin, tetapi dia tidak yakin. Long Chen mengamatinya dengan hati-hati untuk sementara waktu, dan dia menemukan bahwa orang-orang ini seharusnya baru saja tiba, dan setelah mengatur susunan, mereka hanya akan berada di area tertentu. Kegiatan yang tidak terkendali di daerah tersebut. Long Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lusinan orang dari Pilfali pada saat yang bersamaan. Namun, itu adalah proyek besar untuk menutupi seluruh langit dengan pelat formasi. Pasti tidak main-main. Biarkan Lao Su melihat obat apa yang dijual di labumu. Seringai muncul di sudut mulut Long Chen. Bagaimanapun, basis kultivasinya telah meningkat pesat, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia mendapat dukungan dari Kuali Qiankun. Dia tidak takut pada siapapun. Long Chen tidak terus memperhatikan mereka, tetapi terus mempraktikan Dewa Pemadam Salib. Long Chen menemukan bahwa dia tidak tahu apakah itu karena dia dipengaruhi oleh kekuatan takdir di arena. Dalam darah naganya, dia juga sepertinya memilikinya. Fluktuasi kekuatan takdir yang dahsyat. Setelah kekuatan darah naga mengalami fluktuasi takdir, tidak lagi sekering sebelumnya, tetapi memiliki kehalusan seperti sutra, yang lebih mudah dikendalikan, dan pada saat yang sama, tidak mudah melukai diri sendiri. Hati Long Chen bergerak, dan dia mulai memanggil penghancur salib darah ungu dan penghancur salib darah tertinggi yang penuh warna. Dia menemukan bahwa seperti yang diharapkan, kedua garis keturunan menjadi sehalus sutra dan beroperasi lebih lancar. Aku pergi, aku sudah mengejar semua hal baik. Long Chen terkejut dan senang, dan sekali lagi menggunakan salib darah naga untuk menghancurkan para dewa. Dia menemukan bahwa kekuatan kendalinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika dia meninggalkan Bea Cukai lagi, Long Chen sudah bisa bernapas dalam satu tarikan napas. Jalankan Dragon Blood Cross 30 kali untuk menghancurkan para dewa. Ini membuat Long Chen sangat bersemangat. Jarak dari tujuan 100 kali semakin dekat dan semakin dekat, dan semakin kuat kontrolnya, semakin besar kekuatan dewa salib. Itu juga sepenuhnya distimulasi. Long Chen memperkirakan bahwa dibandingkan dengan yang pertama kali, kekuatannya setidaknya 10 kali berbeda, dan jaraknya mencengangkan. Tepat ketika Long Chen tenggelam dalam kegembiraan, kartu diok di pinggangnya berkedip, dan dia keluar lagi dan datang ke arena. Kali ini, ada beberapa orang lagi di kursi penonton. Sekilas Long Chen melihat, Long Qian Sui, yang wajahnya sedikit pucat, dan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya yang memiliki energi naga di langit. Jelas, kulit mereka tidak terlalu bagus. Meskipun mereka berpura-pura acuh tak acuh, pulsa surgawi mereka tidak lagi penuh. Sekilas Long Chen tahu bahwa ini pasti disebabkan oleh konsumsi berlebihan untuk membangkitkan kuali kian kun. Mereka belum pernah muncul sebelumnya, tetapi mereka muncul saat ini. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak tahan lagi dan harus istirahat. Sedikit. Long Chen hampir tidak tertawa ketika melihat mereka seperti ini. Perasaan alam semesta terlalu gelap, dan dia hampir menyedotnya hingga kering. Namun, kecuali beberapa dari mereka, yang lainnya tidak muncul. Jelas, orang yang tidak dapat bertahan lebih dulu adalah orang suci surgawi dari pembuluh darah pertama, dan orang suci surgawi dari pembuluh darah ganda itu dapat bertahan untuk beberapa waktu. Karena mereka sedang istirahat, mereka hanya bisa menunjukkan wajah mereka. Jika tidak, setelah sekian lama, tidak ada eksekutif tingkat tinggi yang akan muncul, yang terlalu aneh, dan mereka juga takut akan kecurigaan Long Chen. Di perempat final, ada barisan bijak surgawi, yang masuk akal. Ketika Long Chen muncul, Long Kiansui sedikit mengangguk ke Long Chen, dan Long Chen mengangguk sebagai jawaban. Sebenarnya, Long Kiansui ini tidak buruk, tapi sayangnya, tidak peduli apakah dia baik atau buruk, dia selalu mendukung keluarga panjang. Dia berbeda dari imam besar. Dia tahu banyak hal, tapi dia tidak pernah mengungkapkannya kepada Long Chen. Ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya, tidak ada yang benar atau salah. Siapapun yang bertentangan dengan kepentingan keluarga panjang adalah musuhnya. Long Kiansui mengangguk ke Long Chen, tetapi pembangkit tenaga listrik lainnya mencibir di wajah mereka, jelas memandang rendah dirinya, bahkan tidak memandangnya. Long Chen tidak mengabaikan mereka. Setelah serangkaian prosedur, perempat final dimulai lagi. Namun, yang membuat Long Chen merasa aneh adalah di babak perempat final, tidak ada pertarungan sengit antar murid gelombang, bahkan ada yang mengakui kekalahan di tempat. Delapan pertandingan, butuh waktu kurang dari satu jam untuk menentukan pemenangnya, Long Chen tertegun. Kali ini adalah waktu termuda untuk Long Chen, dan dia tidak menggunakannya sama sekali. Ketika kompetisi selesai, Long Chen menemukan bahwa para murid yang menang berkumpul bersama dan berbisik secara pribadi. Long Chen tiba-tiba mendapat pencerahan di benaknya, jadi begitu. Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa tampaknya orang-orang ini telah merencanakan sebelumnya, karena lawan dapat dilihat sebelum pertandingan, dan mereka dapat menemukan lawannya terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah itu kesepakatan pribadi atau kontes rahasia, jadi itu hanya cutscene di atas panggung. Setelah perempat final, itu akan menjadi perempat final, dan keempat orang ini akan berhadapan dengan Long Tianrui, Zhao Qingtian, Ye Lingqiao, dan Jiang Wuang. Ada dua semifinal, dan semifinal kedua juga merupakan pertarungan antara pembangkit tenaga kuno dan pembangkit tenaga modern. Pembangkit tenaga modern juga tidak puas dengan pembangkit tenaga kuno, tetapi mereka tidak ingin diekspos di game sebelumnya. Dengan terlalu banyak kekuatan, mereka benar-benar ingin mengalahkan pembangkit tenaga kuno berpangkat tinggi ini, jadi ini juga sarana. Namun, Long Chen belum pensiun, dan empat orang sudah abstain di semifinal, sehingga kandidat empat besar telah muncul, dan lain kali akan menjadi pertarungan arogansi Gu hari ini. Huff, itu hanya tipuan licik. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi tahu Anda apa celahnya dan apa itu keputus asaan. Melihat penampilan empat besar, Zhao Qingtian mencibir, matanya penuh kesombongan yang tak tergoyahkan. Dengan cara ini, Long Chen menghemat banyak waktu, dan segera bergegas kembali ke gua untuk mundur. Tiga hari berlalu dengan cepat. Ketika Long Chen muncul kembali di atas ring, pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar, kecuali empat patriark, hampir semuanya ada di sana. Untuk sesaat, seluruh arena mulai mendidih. Pertikaian antara kuno dan modern, mereka sudah menunggu terlalu lama. Bab 5020, Zhao Qingtian muncul. Saat Long Chen duduk di posisi ketua wasit, seseorang langsung melanjutkan membaca peraturan dan ketentuan sesuai prosedur. Saat prosedur selesai, saat Long Chen berdiri dari kursi wasit, penonton langsung mendidih. Teriakan, sorakan, jeritan, tidak pernah lagi, suaranya mengguncang langit, itu adalah katarsis darah dan gairah. Mereka tahu, ini adalah duel kuat antara pembangkit tenaga listrik kuno dan pembangkit tenaga listrik modern. Para jenius modern telah ditekan oleh para jenius kuno, dan bahkan dibandingkan dengan para jenius kuno, di tulang mereka, mereka juga memiliki kengganan untuk mengaku kalah. Dan para kontestan itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara pembangkit tenaga listrik modern. Setelah perempat final, beberapa orang merasa lebih lemah dari lawan, sehingga mereka langsung memberikan tempatnya kepada lawan. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan fisik lawan dan menyembunyikan kahlian unik mereka. Mereka juga pembangkit tenaga listrik modern. Mereka berharap seseorang dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik kuno untuk membuktikan bahwa pembangkit tenaga listrik modern tidak lebih buruk dari mereka. Dalam perang kuno dan modern, hanya ada dua posisi, dan tidak ada pembagian keluarga. Mereka juga bersedia melakukan bagian mereka untuk mengalahkan kekuatan kuno. Long Chen berdiri dan membuka awal perang antara kuno dan modern. Saat sosoknya muncul di atas ring, seluruh arena seperti pot, dan hampir meledak. Di atas ring, kabut berkabut. Ketika sosok Long Chen memasuki ring, kabut berangsur-angsur menghilang, dan kemudian kedua sosok itu perlahan muncul. Empat arena, yang masing-masing tertutup. Berbeda dengan duel-duel sebelumnya, tidak ada yang tahu siapa yang akan bertemu siapa di pertandingan kali ini. Karena itu, semuanya tidak diketahui. Sosok itu muncul, dan sorakan orang semakin keras. Itu Long Uyang dan Shao King Tian. Seseorang berseru dan mengenali keduanya. Long Uyang, seseorang yang pernah berperingkat di bawah Long Ziwei, memiliki kekuatan rata-rata dan sangat rendah hati. Namun, saya tidak menyangka bahwa dalam kompetisi elit ini, dia menonjol dan menunjukkan ketajamannya, benar-benar menumbangkan persepsi pembangkit tenaga listrik keluarga naga. Tidak ada yang mengira Long Uyang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, hanya untuk menunjukkan keahliannya di sini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kuda hitam terbesar di seluruh kompetisi elit. Long Chen memandang Long Uyang, pria ini tinggi dan tidak memiliki rambut di kepalanya. Dari segi bentuk tubuh dan penampilan, dia agak mirip dengan Uyang. Demikian pula, mereka semua adalah orang-orang yang kuat, memegang koiling dragon stick setebal paha orang biasa, dan kiserta darah mereka sangat luar biasa. Orang-orang berdiri di sana, seperti menara besi yang tidak bisa dikoyahkan. Di sisi lain, Zhao Qingtian, yang berada di seberangnya, bertubuh pendek. Membandingkan keduanya, Zhao Qingtian seperti anak kecil yang belum dewasa, tetapi nafas Zhao Qingtian sangat menakutkan. Dia tidak sengaja menunjukkan nafasnya. Tapi hembusan nafas yang tidak disengaja mendistorsi ruang di sekitarnya di area yang luas. Dia seperti gunung berapi tanpa dasar, tidak ada yang bisa memprediksi berapa banyak energi yang tersimpan di dalam dirinya, dan tidak ada yang akan membencinya karena perawakannya yang pendek. Kuda hitam dari keluarga panjang. Ayo, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tiga gerakan, jika kamu bisa bertahan dari ketiga gerakan itu, kamu akan menang. Zhao Qingtian memandang Long Uyang dan mencibir. Jelas, dia tidak memandang Long Uyang di matanya, dan tentu saja, dia tidak menganggap Long Chen sebagai wasit di matanya, karena dia tidak repot-repot memandang Long Chen dari awal hingga akhir. Menghadapi ejekan Zhao Qingtian, Long Uyang tidak marah, tetapi menganggup dan berkata, kalau begitu saya ingin berterima kasih, mari kita lihat seberapa kuat sebenarnya Tianjiao Kuno. Ledakan. Setelah Long Uyang selesai berbicara, kekuatan ki dan darah meledak, dan roda takdir muncul di belakangnya. Ada jejak darah di roda takdir. Ketika garis berwarna darah muncul, ki dan darah Long Uyang terbakar dengan liar. Ledakan. Gelombang udara bergulung, angin bergolak-bergolak, napas Long Uyang naik dengan cepat, dan kekuatan dahsyat membuat batu-bata biru arena di bawah kakinya mulai retak. Ya Tuhan. Beberapa orang berseru, meskipun mereka semua tahu bahwa Long Uyang pasti memiliki kartu tersembunyi dan telah mempertahankan kekuatannya sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia mempertahankan begitu banyak kekuatan kekerasan, sehingga dia dapat memecahkan batu bata biru di atas ring. Maaf. Long Uyang berhenti minum dan menggerakkan kakinya, hanya untuk mendengar ledakan keras. Batu bata biru pada cincin itu hancur berkeping-keping, dan orang-orang bergegas menuju Zhao Qingtian seperti sambaran petir. Krune Koiling Dragon pada Dragon Wu yang Koiling Dragon Stick menyala, dan garis berwarna darah muncul. Pada saat itu, nafas dari Koiling Dragon Stick menyatu dengannya. Manusia dan tongkat. Orang-orang berseru lagi, Anda harus tahu bahwa senjata di tangan Long Uyang adalah senjata suci surgawi, dan hampir tidak mungkin untuk berintegrasi dengannya jika tingkat kultivasi tidak pada tingkat petapa surgawi, tetapi Long Uyang melakukannya. Ketika orang dan tentara bersatu, maka Long Uyang dapat mengerahkan kekuatan senjata terbesar. Ini juga keadaan yang diimpikan banyak orang. Ledakan. Long Uyang tahu bahwa orang ini adalah seorang jenius kuno, terlalu kuat untuk dibayangkan. Untuk melawan orang yang begitu kuat, dia bersabar selama bertahun-tahun. Ini adalah mimpinya, dan sekarang mimpi itu menjadi kenyataan, dia lebih kuat dari siapapun hargai kesempatan ini, segera setelah Anda melakukan tembakan, itu adalah serangan yang sempurna. Long Chen melihat pemandangan ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Zhao Qingtian, seorang idiot, telah salah paham dan sangat meremehkan kekuatan Long Uyang. Seperti yang diharapkan oleh Long Chen, Zhao Qingtian keluar dan berpura-pura memaksa, dan dia bahkan tidak memanggil penglihatan itu. Sekarang orang dan tongkat Long Uyang adalah satu, mesin ki yang kuat langsung menguncinya gelombang Zhao Qingtian baru kemudian saya menyadari bahwa itu tidak baik, tetapi sudah terlambat, dan sudah terlambat untuk memanggil penglihatan. Om! Teriak Zhao Qingtian, kakinya terbuka lebar, lengannya disilangkan di depannya, Long Chen tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat, dan dia berkonsentrasi pada cincin itu dalam sekejap. Kekuatan bumi Long Chen sedikit terkejut, sebelum Zhao Qingtian melakukan gerakan ini, Long Chen bahkan tidak merasakan fluktuasi kekuatan bumi di tubuhnya. Kekuatan bumi yang tak berujung mengalir ke tubuh Zhao Qingtian, dan langsung membentuk baju besi, terutama di lengan dan kakinya, ditutupi dengan beberapa lapis baju perang, yang sangat tebal. Ledakan Pada saat ini, Long Uyang membanting tongkat, mengenai lengan Zhao Qingtian di tengah. Dengan suara yang mengejutkan, seluruh arena bergetar hebat, dan batu bata biru yang tak berujung berkibar, menghantam penghalang. Riak beriak. Pukulan ini sangat menakutkan, tetapi yang membuat orang semakin ngeri adalah bahwa Zhao Qingtian benar-benar berdiri diam dan memblokir tongkat Long Uyang. Zhao Qingtian stabil seperti batu, sementara Long Uyang tertangkap dia mundur beberapa langkah karena terkejut. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan, bukan? Bahkan tidak ada penglihatan. Apakah jaraknya benar-benar sebesar itu? Melihat hasil ini, orang tercengang, terutama sebagai pembangkit tenaga listrik modern, yang terlalu banyak berharap pada Long Uyang, namun hasil ini membuat orang merasa kedinginan. Yang satu habis-habisan, dan yang lain bahkan tidak memanggil visi. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Namun, Long Uyang terguncang kembali, tapi dia tidak putus asa sama sekali. Ketika dia mengambil langkah terakhir, dia berbalik, berjalan dengan tongkatnya, dan bergerak dengan langkah kakinya. Bayangan tongkat muncul dengan aneh di Zhao Qingtian. Di depan langit, sebatang tongkat menyapu. Cantik. Kali ini, bahkan Long Chen tidak bisa menahan nafas. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh arena bergetar. Dalam seruan orang-orang, Zhao Qingtian tersapu oleh Long Uyang dengan sebatang tongkat. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.